rimnya bisa temen lihat sangat tebal guys oke sekarang kita bontak semuanya rim rimnya tebal sekali guys mirip seperti rim batal lau ini ini bosku kita dapat 1 jodoh perl waduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabatku semuanya semoga selalu dan semoga semuanya lancar oke temen jadi hari ini kita akan eksperimen nah ini adalah perangkap yang biasa kita gunakan untuk mencari ikan uceng namun kali ini kita akan mencobanya untuk mencari cana limbata nah seperti apa caranya nah ini untuk lubangnya memang kecil jadi nanti kemungkinan untuk limbata yang masuk juga ukuran kecil maksimal mungkin di size sekitar 8, 9, 10 kalau di atasnya mungkin tidak bisa masuk dan kalau kita menangkap limbata pakai tele ini namanya tele temen temen rumpanya itu kita pakai jangkrik jadi nanti jangkriknya yang kita beli kita matikan temen temen jadi nanti kita masukkan disini agar nanti biar tertarik limbatanya temen temen dan untuk spotnya yang pertama ini kita dapat spot ini temen temen nah ini ini ada kubangan disebelahnya sungai ini berpotensi ada limbatannya temen temen ini sama disitu nanti habis ini kita kasih umpan dulu langsung kita eksekusi oke sekarang kita kasih umpannya dulu temen temen oke sekarang kita langsung eksekusi umpannya dulu temen jadi ini jangkrik yang tadi kita beli nah untuk satu perangkap itu kita kasih jangkrik kalau bisa banyak temen temen ini kita buka satu persatu nah ini kita kasih jangkrik 10 temen temen nanti yang masuk biar banyak dan ikannya biar kenyang oke satu udah terisi 10 ekor jangkrik oke temen temen udah beres semua sekarang kita eksekusi di spot yang pertama oke let's go oke kita ambil satu dulu ya temen temen nah ini kita ambil yang paling atas ini lama gak dipakai kalau jangkrik kita eksperimen nanti ikan apa aja yang masuk ke dalam perangkapnya temen temen oke ini kemungkinan besar pasti ada limbatannya temen nah ini biasanya sembunyi disini temen temen nah ini ada lubang-lubang dibalik batu oke ini kita pasang di bawah kayu-kayu seperti ini aja temen oke kita kasih batu nah ini nanti kita tunggu sekitar satu jam aja temen temen gak usah gak perlu lama-lama kalau ada limbatannya pasti dia masuk oke pertama udah selesai sekarang kita lanjut spot kedua temen temen nah ini dia awas nah ini dia temen spot kedua ini sangat berpotensi juga oke kita udah ambil satu lagi nah untuk spot yang kedua disini temen temen nah ini di bawah rongga-rongga berbatuan ini biasanya pasti diuni channel limbatan temen nah seperti ini ini jangan dihilangkan memang digunakan untuk dia sembunyi oke Bismillah kita pasang di sekitar sini aja temen temen kita ganjal pakai batu oke dirasa udah kuat bisa kita tinggal dan ini kita tata lagi biar ikannya tidak kabur temen temen oke sekarang ke spot yang ketiga kita pindah tempat atau pindah lokasi karena disini cuma dua spot yang bagus oke oke sekarang target yang ketiga ini perangkap yang ketiga kita pasang di seberang sana temen karena ini agak dalam kameranya biar diam disini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke temen temen karena kita harus menunggu waktu kurang lebih 15 menitan lah kira-kira kita sambil mancing dulu temen kita mancing limbata umpanya pakai jangkri dengan teknik shogo siapa tahu kita dapat tambahan ya kan oke ini kita mancingnya di sebelah sebelahnya jebakannya tadi temen ini agak geser ke atas mucel guys mucel guys barusan oke temen udah kita kasih umpan lagi kita coba lagi bismillahirrahmanirrahim kelihatannya bagus sekali tadi temen oke kita ulangi lagi belum mau makan dia guys dapet guys dapet guys akhirnya wih 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 hampir lepas guys ini dia akhirnya kena begal ternyata di atas dia guys nah ini wow bagus sekali guys wih ini dia akhirnya ganti size sekitar 10-11 cm oke untuk warnanya oke banget dan gondrong temen wuh kecil pedas guys oke daripada hilang lagi langsung kita angkut guys wuh belanya wuh ini dapet juga guys wele watengnya kodian oke rajat yang kedua ini guys kita lanjut di bawah gorong-gorong wih wih jumbo bosku wih wih langsung disambar bos alhamdulillah track yang kedua langsung disantap jumbo bosku wow waduh seli jumbo temen ini dia kita lepas dulu main besar yang kedua waduh bener-bener nancek lah ini oke udah kita lepas guys alhamdulillah strike kedua guys mantap jumbo oke bosku kita lanjut ke target yang ketiga ini kita nungg spot di bawah fondasi guys ini kita main di selas-sela batu pecah wuh ada ini ambar barusan wuh wih kok gede sak entel guys nah ini bikin kaget saya saya kaget sekali loh disambar ikan ini panjangnya sekitar 22 cm ini guys waduh benar-benar jumbo ini bosku nah ini dia rimnya oke aduh ini warnanya oke sekali guys oke bisa teman-teman perhatikan jantan kalau ini mantap sekali guys oke kita bongkus aduh josh aduh 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 cokot aku guys aduh jumbo bosku asli jumbo ini bosku strike yang ketiga ini bos belum lagi nanti kita lihat jebakannya tadi teman-teman wih ini kalau udah masuk tank luar biasa warnanya guys oke sekarang kita masukkan dulu guys aw temanku udah dapet 2 ekor tadi guys lepas oke biar gak penasaran nah ini dia kurang lebih seperti ini teman-teman nanti kalau di dalam tank warnanya lebih mencolok lagi teman-teman mantap size 2 1 2 2 oke ini udah dapet lumayan banyak 5 ekor jumbo-jumbo mantap pelunyu oke teman-teman barusan kita dapetnya disini yang besar siapa tau masih ada betinanya kita coba lagi bismillah merim oh ternyata ada guys barusan nyamber nah ini kelihatan kan nah itu kepalanya kelihatan gak nah ini makan dia guys aduh habis ada betinanya ternyata guys oke teman-teman ternyata prediksi ku benar sekali guys ternyata disini ada betinanya oke langsung kita eksekusi nanti kita jodohkan biar perdi rumah teman-teman oke bismillahirrahmanirrahim semoga masih mau menyambar oke 1 2 3 nah itu udah makan kita tarik guys wah ini dia betinanya guys akhirnya kebegal juga kau alhamdulillah kita dapet 1 jodoh teman-teman nah ini mantap bosku ini betinanya jadi kita kantongi pake plastik aja teman-teman biar gak lupa soalnya kita dapet 6 ekor 6 atau 7 wah mantap bosku 1 jodoh wih keliatannya ini udah ngisi ini teman-teman ada isinya alhamdulillah 1 jodoh bosku oke kita masukkan kantong alhamdulillah oke dan inilah ikannya guys kita menilai sendiri untuk warnanya wow spektakuler ini bos ini yang jantanya untuk jantanya size-nya sekitar 20 cm up dan yang betina ini sekitar 18-19 cm oke semoga kita berhasil kita update di rumah dengan biar berkembang biak di dalam akureum dan punya stok banyak limbah tasebe oke kita lanjut lagi teman-teman oke bosku semuanya alhamdulillah setelah kita menunggu kurang lebih 1 jam dan tadi kita alhamdulillah dapat banyak sambil nunggu apa perangkap setelah 1 jam kita tadi mancing dan kurang lebih kita dapat 10 ekor teman-teman alhamdulillah dapat banyak sekali dan ternyata sungainya banjir guys tadi kita waktu masang perangkap kan airnya masih jernih sekarang ini bisa teman-teman lihat keruh sekali karena dari tadi hujahnya terus banget oke sekarang langsung kita ambil perangkapnya semoga masih diberikan rezeki teman-teman untung yang disini tidak kebanjiran teman-teman oke sekarang kita ambil ikipi ikipi mudun aku 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 skill mongg nak obo lintah Terima kasih. 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 yang hasil ini di sungai bawah tadi tuh guys ini dia ikannya wow dan ini betinanya cukup besar guys di size 20 up uduh mantul cuma ini airnya masih keruh guys nanti kalau airnya jernih ini lebih bagus lagi oh